Kasus seorang penyandang disabilitas bernama Agus 21 tahun yang dijadikan tersangka setelah disebut melakukan tindak asusila terhadap seorang mahasiswi menjadi perhatian publik. Pengencara kondang Hotman Paris pun turut memberikan atensinya melalui Instagram pribadinya pada Minggu 1 Desember 2024. Dalam unggahannya, Hotman menyebut semua pihak harus melihat fakta kasus ini dari dua sisi, sehingga tak memberatkan satu pihak saja. Lebih lanjut, Hotman memberikan peringatan kepada pengacara-pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada Agus maupun korban. Hotman mengaku akan segera menelusuri kebenaran dari kasus ini, masalnya menurutnya ada keanehan. Menurut Hotman, penetapan tersangka terhadap pemuda disabilitas itu tidak masuk akal. Terlebih dalam menjalani kesehariannya, Agus harus dibantu orang lain. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan respon atas kasus tersebut. Dalam akun media sosialnya, Sahroni menyoroti dukan pelanggaran hukum yang dilakukan Agus. Sahroni pun membagikan cuplikan wawancara Agus yang dituding merudah paksa seorang mahasiswi di kampus. Sahroni lantas mempertanyakan apakah Agus dimungkinkan untuk memperkosa seorang mahasiswi atau tidak lantaran tergolong disabilitas yang tak memiliki tangan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.